Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak, ini kayaknya bakal jadi tutorial singkat aja gitu ya Bagaimana cara mengatasi audio yang tidak muncul di Elgato gitu ya Saat kalian colokin dengan PS4, dengan laptop kalian gitu Itu mungkin Xbox atau mungkin Nintendo Switch, pokoknya dikomboin gitu lah ya Contohnya kayak gitu Dan kalian misalnya menggunakan OBS gitu ya Dan kalau kalian misalnya audionya nggak muncul gitu ya Mungkin karena kalian belum setting juga gitu Dan memang banyak sih dari Youtube, ini ada ya audionya Jadi ini banyak juga dari Youtube gitu atau mungkin dari forum-forum di internet Banyak yang nyaranin bahwa kita harus mengganti audio output modenya ini ke direct sound atau mungkin wave out Dan memang banyak sih yang nyarannya direct sound ya Katanya biar nggak ada buffering gitu atau mungkin biar nggak ada delay gitu Dan kalian juga jangan lupa untuk bufferingnya ini di enable Dan setelah saya rasa gitu ya, setelah saya main ini ada juga gitu ya bufferingnya Dan memang kalau misalnya kalian bufferingnya ini di enable nggak terlalu parah ya Contohnya kayak gini Misalnya disini kita akan lihat gitu ya Misalnya disini kita akan lari Nah disini saya udah berhenti lari atau jalan Ini suara footstepnya tuh masih ada gitu Dan kalau mungkin kalian bermain game FPS Atau mungkin game ya kayak yang kompetitif gitu Yang membutuhkan suara gitu Ini jujur menurut saya mengganggu aja sih Apalagi kalau kayak saya misalnya Walaupun saya cuma main game single player tetap aja gitu Nganggu juga kalau kayak gini Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya adalah Kalian jangan pake yang direct sound ini ya Kalian jangan pake yang direct sound Kalian pake aja yang capture audio only gitu ya Dan bufferingnya kalian pilih aja yang disable gitu Karena disini kita nggak akan pake Dari bufferingnya dan audio output mode-nya Setelah itu kalian klik ok aja Dan disini kita akan Men-setting dari gear yang ini Yang lambang gear ini kalian bisa klik aja gitu ya Dan kalian pastiin untuk Nge-kliknya gitu ya Atau mungkin kalau di microphone Atau mungkin selain source dari capture card kalian pun bisa gitu ya Misalnya disini Disini kita akan klik aja contohnya Dan disini kita akan klik yang advanced audio properties ya Yang paling bawah biasanya Dan setelah itu kalian cukup cari aja Untuk yang saya Untuk yang video capture device-nya ini Saya udah ganti namanya menjadi Elgato Dan lambangnya kayak ada lambang kamera kayak gitu Dan untuk audio monitoringnya Pastiin disini kalian jangan yang monitor off gitu Kalian cukup ganti aja ke monitor only Yang saya pake sih ya Cuman untuk yang monitor and output Saya gak pake dan gak tau juga sih apa bedanya Cuman yang paling sering saya pake Dan yang memang saya pake adalah Yang monitor only gitu Setelah itu kalian bisa klik close gitu ya Dan nanti kalian akan Mendengar suaranya gitu Dan muncul juga Dan disini gak akan ada delay gitu Kalau saya udah berhenti Itu suaranya juga berhenti gitu Dan ya jujur Kalau udah kayak gini jadi lebih enak aja sih Menurut saya ya Dan tadi kan saya bilang kan Ini gak ada suaranya gitu ya Walaupun tadi saya di awalnya ada suaranya gitu ya Karena banyak juga dari video tutorial Yang mengajarkan bahwa Dari output modenya diganti gitu Ke direct sound Dan itu membuat delay Walaupun disini saya menggunakan Elgato HD60S Plus gitu ya Yang katanya instagameview dan gak ada delay gitu Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya intinya kalian cukup ganti aja ke gear ini Kalian mau pake di mixer manapun gitu ya Bebas tapi kalian pastiin Untuk yang Capture card kalian gitu ya Yang misalnya yang Lambangnya kayak kamera kayak gini Untuk saya gitu Cuman gak tau juga Untuk kedepannya nanti akan ada update apa gitu ya Gambarnya bakal seperti apa Kalian pastiin aja untuk yang monitor only ya Dan untuk tracksnya Kalian pastiin aja tracks ketiga mungkin Kalau kalian biar gak Numpuk juga Kalau mungkin kalian mau record gitu Dari OBS nya Dan setelah itu kalian bisa klik close aja Dan udah gitu Nanti kalian akan mendengar suara dari OBS nya Dan mungkin kalau audionya disini kan kalian bisa melihat nih Untuk mixernya ini kan kayak ada yang naik turunnya gini warna hijau Kalau kalian udah ganti dari advanced audio properties nya Yang ini yang monitor only gitu Dan masih gak ada suaranya Jadi ini kayak abu aja gitu Kayak gini Dan ini kalian misalnya gak matiin gitu Untuk speaker yang gak dimatiin kayak gini Kalian bisa coba restart OBS nya gitu ya Tadi juga saya kayak gitu Kalian bisa coba exit OBS nya Dan kalian bisa coba jalanin lagi gitu ya Untuk OBS nya Dan setelah itu seharusnya sih ya Seharusnya udah bakal muncul gitu Untuk audionya gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya Untuk videonya dan text watching Bye bye Sub indo by broth3rmax